hei halo bro jumpa lagi bersama jenatan seperti biasa ini ada kiriman tapi ini kiriman ini charger Samsung yang yang tidak original ini hanya untuk menunjukkan lagi ya jadi gimana kondisinya juga aku belum pernah belum mencoba ya karena ini masih masih tersegel masih terbungkus seperti ini hasilnya seperti apa ya maksud saya ini kita lihat bersama-sama gitu hasilnya seperti apa hasil dalam kita uji coba ya karena kalau kita nggak uji coba kita ini harganya sangat murah ya mau tahu harganya nggak nyampe Rp70.000 65W bah bayangin aja sudah bingung tapi berat bingung ini dibuka aja ini nah ini makanya kalau charger charger yang bawaan itu pasti banyak tiruannya saya juga bingung itu ya kan nah ini kondisinya lihat nih malah dikasih oleh-oleh yang lagi seperti apa nih nggak tahunya lihat nih coba bayangin aja charger ini Rp60.000 sekian loh dapat kayak gini apa nih nggak tahu nih dapat apa ini ya tahu kalau seperti ini 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 nggak tahu ya atau maksudnya apa itu juga bingung ini ya Nah ini seperti ini ya barangnya seperti ini ya ini aku nyoba punya Samsung disini ya 65W PD power adaptor trio wah ini USB-C 2 port USB-A nya 1 port nah kalau dilihat ini ya nggak ada segelnya seperti ini ya power adaptor trio namanya sebenarnya namanya sebenarnya harusnya trio ya bukan Samsung ya Nah lihat nih kita lihat sama-sama isinya ntar dulu ini ya power oh iya power adaptor trio nah ini malah ya kan nggak ada Samsungnya malahan ya kan ini nanti kita cek sama-sama nih ke Vinersi ini seperti apa gitu kan ya ini nggak menyarankan ya ini ini saya hanya menceritakan supaya kenapa supaya teman-teman itu jangan selalu mengambil beli charger itu yang murah yang apa namanya penting bisa ngecas jangan gitu makanya selalu aku ambil produk-produk yang memang palsu lah istilahnya seperti itu supaya kenapa saya supaya saya bisa menunjukkan supaya saya bisa nge-share nggak cuman omon-omon gitu loh ya no nah ini kita buka ya wah lho kertasnya gini hehehe kacau ini nah ini nah ini ya lumayan berat nih semuanya nah ini ya kan ini tuh tuh seperti ini ya tuh bingung hehehe kayak gini tuh dibeli ya kalau buat saya ya ya hanya sebagai tontonan aja tapi kalau untuk teman-teman saya hanya untuk menunjukkan kalau produk seperti ini jangan dipakai ya dibeli boleh jangan dipakai tapi ya paham ya nah ini masih tersegel seperti ini ya segel plastik wah itu segelnya Samsung kok Samsung Travel Adapter wah ya saya buka dulu wah nih 65W ini tapi kalau sudah diginiin kok rasanya ringan mungkin karena ada ini jadi berat wah aduh pintar itu yang jual itu nah ini ringan jadinya asli ringan bentar kita cek dulu ya kita cek dulu mengenai keberadaan beratnya ya kelihatan ya oke nah ini kayaknya 108 ditambah ini jadi berapa ini 129 ya kan ditambah ini lagi 130 ditambah dosnya lagi 160 nah itulah triknya kacau ini kayak ya kayak triplek ya triplek apa tuh suaranya ya kan nah itu tekniknya teknik teknik menjualnya seperti itu supaya teman-teman tuh paham ya jadi mengenai ukurannya itu ya ini ini sama ini sama yang yang apa palsu juga ya ini ukurannya lebih gede ya ukurannya yang ini dibilang 67 tapi isinya keluarnya 30 Watt ya nah ini bentuknya hampir sama kasar-kasarnya barang itu hampir sama super fast charging wah tulisannya ya tulisannya mantap super fast charging disini maksimal ini 15 ini 25 cuma ini 65 nah ini ini kita tes ini wah ini ini bukan copotan loh ya ini baru ini bukan copotan sekarang kita coba aja ya jadi biar apa ketahuan jadi bentar sebelum itu kita baca dulu disini baca-baca sedikit ini apa nih ini tulisannya seperti ini kecil-kecil banget ini ada made-in mana ini oh made-in Vietnam juga loh eh ya toh ya kan ada made-in Vietnamnya juga tapi ya itu ini cuma hanya menunjukkan itu saya tidak menyarankan untuk di konsumsi ya ya jelas ya sekarang kita coba untuk port pertamanya seperti apa ya kan penting ini wah belum-belum udah nolak eh ini belum-belum gimana ini wah kacau ini belum-belum udah mati hehehe ini ini kacau ini nah ini coba belum-belum charger ini udah mati ya kan ini ini akibat gak hehehe mau-mau yang ini mau tapi mati juga loh nah mau dia kacau ini kacau ini ini charger kacau ini nama hehehe sebentar aku pakai yang ini dia mau nyala dah hmm oh nyala juga tapi duh mati mati kok wah ini kacau ini duh mati kan gak mau dia nah itulah ini jadi ini hanya mencontohkan aja kalau beli yang seperti ini pada harap murah nanti linknya aku taro di deskripsi ya supaya jangan dibeli sama temen-temen gitu ya tempatnya dimana seperti apa ini terbukti ya kan nyala aja gak mau ya toh ya gimana lagi udah terlanjur ada pada ngurus komplain-komplain ya kan hehehe aduh wah maksud hati siapa tahu ya kan memperoleh yang nah ini coba dicolokkan ke Samsung hehehe oh gak ada gak ada masuk mati chargernya coba bayangin ya nah ini ini dapet charger mati hehehe balik apakah tetap mati oh nyala oh nyala nyala oh perlu dibalik sepertinya oh mati juga mati juga ini sepertinya oh nyalanya sebentar doang hehehe kacau kacau ya nah ini tiba-tiba nanti saya kembalikan ya kan karena seperti ini ya saya balikin aja ya ini informasi ke teman-teman ya jadi kalau beli charger apalagi merknya Samsung ya terus apa namanya ee ini ee Xiaomi terus pokoknya yang ada chargernya dan ee brandnya saya rasa kalau beli jangan di online belilah di tempat resmi yang memang otomatis harganya mahal kecuali teman-teman pakai charger pihak ketiga pihak ketiga itu artinya merk kayak Uyugrin Anchor terus abis itu Acomi atau yang apalah yang penting dia punya brand sendiri nah itu tidak apa-apa tapi kalau teman-teman beli seperti model yang ini yang sudah saya ceritakan dari awal seperti ini saya tidak menyarankan tapi kembali lagi ke teman-teman sendiri ngasih keputusan seperti apa oke saya kira cukup sekian dulu mengenai charger bodong ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa di subscribe like sama di komen mengenai charger ini seperti apa kalau mungkin teman-teman juga ada yang memperoleh pernah membeli yang kejadian seperti ini silahkan di kolom komentar kita diskusi sama-sama oke thank you ya selamat menikmati selamat menikmati